Intro Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variable atau SPL-TV Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem persamaan linier 2 variable Diketahui ada suatu sistem persamaan yaitu Log X pangkat 3 dikurangi log Y sama dengan 7 Dan log 1 per X kuadrat ditambah log Y pangkat 5 sama dengan negatif 9 Kita diminta untuk mencari nilai dari X dikali Y Untuk menjawabnya kita perhatikan untuk persamaan log X pangkat 3 dikurangi log Y sama dengan 7 Kedua ruas kita jumlahkan dengan log Y sehingga kita peroleh Log X pangkat 3 sama dengan 7 ditambah log Y Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 7 sehingga kita peroleh Log X pangkat 3 dikurangi 7 sama dengan log Y Atau bisa kita tuliskan menjadi log Y sama dengan log X pangkat 3 dikurangi 7 Kemudian kita substitusikan persamaan log Y sama dengan log X pangkat 3 dikurangi 7 ke persamaan log 1 per X kuadrat ditambah log Y pangkat 5 sama dengan negatif 9 Di sini kita perhatikan Log 1 per X kuadrat ditambah log Y pangkat 5 sama dengan negatif 9 Dengan menggunakan sifat logaritma yaitu Log B pangkat N akan sama dengan N dikali log B Kita peroleh persamaannya menjadi log 1 per X kuadrat ditambah 5 dikali log Y sama dengan negatif 9 Log 1 per X kuadrat ditambah 5 dikali log X pangkat 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 9 Maka log 1 per X kuadrat ditambah 5 dikali log X pangkat 3 dikurangi 35 sama dengan negatif 9 Kita peroleh Log 1 per X kuadrat ditambah 5 dikali log X pangkat 3 dikurangi 35 Kita peroleh Log 1 per X kuadrat ditambah 5 dikali log X pangkat 3 akan sama dengan 26 Kemudian 1 per X kuadrat ini akan sama dengan X pangkat min 2 Kemudian ditambah 5 dikali log X pangkat 3 akan sama dengan 26 Dengan menggunakan aturan log B pangkat N sama dengan N dikali log B Kita peroleh Negatif 2 dikali log X ditambah 5 dikali 3 dikali log X akan sama dengan 26 Maka negatif 2 dikali log X ditambah 15 dikali log X sama dengan 26 Kita peroleh Kita peroleh Di sini Sama-sama memiliki log X sehingga log X bisa kita faktorkan Log X dikali negatif 2 ditambah 15 akan sama dengan 26 Kita peroleh Kita peroleh log X dikali dengan 13 sama dengan 26 Maka kita akan memperoleh nilai dari log X Log X akan sama dengan 26 dibagi 13 yaitu hasilnya adalah 2 Kemudian kita substitusikan log X sama dengan 2 ke salah satu persamaan Di sini kita pilih persamaannya adalah log Y sama dengan log X pangkat 3 dikurangi 7 Kita pakai aturan log B pangkat N sama dengan N dikali log B Maka di sini log X pangkat 3 kita ubah menjadi 3 dikali log X dikurangi 7 Log X sama dengan 2 maka 3 dikali 2 dikurangi 7 sama dengan 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1 Kita peroleh log X sama dengan 2 dan log Y sama dengan negatif 1 Kita diminta untuk mencari nilai dari X dikali Y Untuk mencari nilai X dikali Y kita ingat bahwa dalam sifat logaritma Kita mengenal log A dikali B akan sama dengan log A ditambah log B Sehingga kita bisa membentuk log X dikali Y akan sama dengan log X ditambah log Y Kita peroleh log X sama dengan log Y sama dengan negatif 1 Maka di sini negatif 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1 Di sini kita peroleh log X dikali Y akan sama dengan 1 Kemudian kita ingat bahwa apabila kita memiliki log B Di sini tidak ditulis basisnya Maka ini akan sama dengan 10 log B Kemudian apabila kita memiliki log B sama dengan 1 Maka B akan sama dengan A Menurut sifat tersebut Maka karena log X dikali Y sama dengan 1 Kita peroleh X dikali Y akan sama dengan A Di mana A nya adalah basis teri logaritma yaitu 10 Sehingga opsi jawaban yang benar adalah B Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih